PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Seolah ingin menegaskan kemegahannya, rangkaian upacara adat sejak kelamaran hingga akad nikah, bahkan resepsi semalam, sengaja ditutup dengan resepsi bergaya Jawa Tengahan. Dari sanalah segala kesakralan datang rangkai-merangkai. Emil yang sempat mengaku seorang pencipta lagu kepada Arumi, akhirnya mempersembahkan lagu untuk istri sahnya itu. Dari kehampaan tujuan, kini ku melangkah... Ya memang saya nyari momen yang spesial untuk... Terus terang, Arumi sempat bilang, kamu tuh pencipta lagu, tapi kok gak pernah ya ada lagu terinspirasi dari saya. Dia sempat ngomong gitu sekilas. Kalau mati saya ada, cuma saya simpen buat momen yang spesial lah gitu. Jadi, kadang-kadang dia sempat curiga, nih anak kok ngilang ngerjain apa sih gitu. Ya sebenarnya ngerjain lagu tadi itu gitu, ngegarap sama temen. Jadi, alhamdulillah... Jangan-jangan itu alasan kamu. Alhamdulillah, lancar semua tadi bisa dinyanyikan tanpa gangguan yang berarti. Kalau aku bilang, itu bukan Emil banget gitu. Jadi, ketika itu terjadi ya, I'm surprised. Aku sangat apresiasi, senang, Jawa, tadinya mau Jawa totok. Tapi karena berbagai... Apa namanya? Ah, diginiin dikit ya? Ah, diginiin dikit ya? Jadi, jadi modern deh. Jadi, kita malah lebih seneng. Karena ternyata ketika dipakein adet, lebih geter gitu loh. Lebih sakral gitu. Lebih sakral prosesnya. Lebih... Lebih berasa nikah tuh, bagus tuh bahasanya, mbak. Gini, gini, gini. Sudah sempat ada malam bayi naik kan, pas Widodaren. Nah, kan diinain. Karena belum hilang, jadi kita modifikasi... Ya, modifikasi dipercantik lah gitu. Perjalanan asmara arumi baksi dengan Emil memang penuh cerita. Di atas pelaminan, Emil yang putra seorang wakil menteri, terlihat sangat bahagia menyunting artis belia dalam suasana glamor. Urusan keluarga dan semua ini urun-rembuk keluarga, jadi lebih banyak dalam bentuk niat baik untuk mewujudkan acara hari ini ya. Jadi, gak bisa diukur dengan tadi itu. Kita jangan bilang glamor lah. Kita bilang bahwa kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang yang ingin memberikan doa restunya ke kita. Jadi, gak ada yang berlebihan, gak ada yang diarahkan ke glamor. Semua diarahkan ke sesuatu yang sebenarnya indah, sesuatu yang sebenarnya baik gitu aja. Gak ada niatan untuk glamor sama seorang. Pernikahan mereka serasa melengkapi hajatan para selebriti yang ramai-ramai menggelar lamaran dan pernikahan di bulan Agustus kemarin. Lantas siapa saja selebriti yang pernikahannya masuk top rank? Mengapa pernikahan Bella Safira dengan Mayor General Agus Suryabakti menempati puncak top rank? Saksikan hanya di Intense setelah yang ini. Masih di sekitar suasana pernikahan, inilah para selebritis yang masuk top rank. Mereka seolah beramai-ramai menggelar upacara pernikahan di sepanjang bulan Agustus dengan berbagai kisahnya masing-masing. Lantas siapa saja kah mereka? Lalu bagaimana dengan Agnes yang baru pulang dari Amerika? Bagaimana Agnes menandai 20 tahun karirnya di dunia musik?